Intro Hai dan hai, jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang pentingnya untuk mengatur sosial media agar kita secara mental lebih sehat dan tidak overthinking ataupun insecure kita tahu bahwa sekarang sosial media menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dari kehidupan kita mulai dari hanya sekedar chatting, mencari informasi atau bahkan hiburan kita juga bisa mencarinya di sosial media oleh karena itu sosial media menjadi salah satu platform digital yang sangat-sangat berpengaruh ke dalam hidup kita karena bagaimana kita tergantung dengan sosial media tersebut nah namun dibalik hal positif yang aku barusan sebutin tentang mencar informasi, kemudian berkomunikasi dan lain sebagainya ternyata juga seperti mata koin, yang selalu ada dua sisi, sosial media juga memberikan sisi negatifnya dimana ini bisa menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan seperti overthinking, insecure dan lain sebagainya nah ambil contoh kalau misalkan kita sudah berumur 25 tahun misalkan atau mungkin 27 tahun dimana itu adalah masa-masa kita quarter life crisis gitu nah mungkin kita melihat teman kita di sosial media mengupdate atau mengupload keberhasilan mereka walaupun sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun mungkin tapi karena kita merasa kok orang lain sudah bisa punya rumah, kok orang lain sudah bisa beli iPhone, kok orang lain sudah bisa membahagia orang tua sedangkan aku yang sudah usia 25 tahun atau 27 tahun masih merasa gini-gini aja nah ini menyebabkan kita overthinking dan pada akhirnya kita tidak bisa tidur pada malam hari atau mungkin nih misalkan kita punya teman SMA misalkan kemudian kita lihat foto-fotonya mereka gitu kemudian mereka tampak lebih glowing gitu kan nah kemudian hal tersebut membuat kita merasa kok mereka bisa ya tampak lebih cantik atau lebih ganteng gitu sedang sementara aku disini tampaknya biasa-biasa aja dari dulu sampai sekarang kayaknya gini-gini aja nah hal tersebut mungkin saja ya membuat kita ngerasa aduh aku kayaknya worthless nih aku kayaknya gini-gini aja kayaknya aku nggak berharga nah oleh karena itu kita perlu untuk mengatur hal-hal di dalam digital platform kita itu yang membentuk sosial media itu sehingga memberikan dampak positif ya dan mengurangi atau bahkan ya kalau menghilangkan secara keseluruhan nggak mungkin ya yang mungkin adalah mengurangi dampak negatif dari sosial media itu terhadap di kita nah oleh karena itu aku sekarang ingin berbagi tiga hal penting yang mungkin bisa kita lakukan agar kita itu bisa mengurangi dampak negatif dan kita nggak lagi insecure atau overthinking gitu yang pertama kita bisa mulai dengan cara menggunakan fitur hide atau unfold ya hal-hal yang mungkin bisa membuat kita insecure atau overthinking gitu namanya juga sosial media ya kita bisa melakukan atau menggunakan fitur-fitur yang tersedia di sana kalau misalkan contoh nih contoh misalkan ada kalian punya teman yang toxic misalkan gitu nah kemudian kebetulan kalian berteman di whatsapp otomatis kan kalau kalian lagi scroll-scroll story-nya kalian kadang nggak sengaja ngebaca story mereka ya walaupun kadang story itu nggak ditujukan untuk kalian cuman mungkin kalian kadang ngerasa kok ada benarnya juga ya apa yang dikatakan dan kadang itu mengganggu pikiran gitu nah kalau memang udah mengganggu kenapa nggak kita coba untuk hide gitu dan kalau kita menghapus kan siapa tahu kita masih butuh ke depannya oke tapi dengan cara nge-hide itu kita bakal terhindar untuk mengkonsumsi hal-hal negatif yang ditawarkan oleh toxic tadi itu gitu kemudian yang kedua misalkan kita di instagram atau di tiktok misalkan kita nge-follow akun-akun yang mungkin menurut kita pada awalnya sangat bermanfaat namun kemudian di perkembangan berikutnya kok tiba-tiba akun ini mulai memberikan ketakutan-ketakutan gitu kan ya nah itu kita bisa lakukan dengan cara unfold saja gitu nah kita berhak untuk meng-unfold itu sehingga mental kita ke depannya menjadi lebih sehat gitu oke itu yang pertama hal kedua yang mungkin kita bisa lakukan adalah kita mencoba untuk mulai meng-follow akun-akun yang memberikan manfaat lebih memberikan value lebih kepada kita gitu contohnya misalkan kita ingin kita tertarik di dunia coding kita tertarik di dunia IT nah sebaiknya kita mulai untuk banyak meng-follow akun-akun yang berhubungan dengan IT sehingga pada saat kita membuka social media kita yang kita lihat adalah hal-hal yang kita suka gitu dan itu pun menambah insight kita sehingga tanpa sadar kita belajar di sana ada unconscious learning di sana gitu jadi instead of kita mendapatkan hal-hal negatif ketika kita membuka social media kita tapi kita malah dapat ilmunya nah itu kan lebih bermanfaat dan ke depannya kalau itu dilakukan konsisten maka itu akan menambah value kita dan tanpa sadar itu akan menjadi sebuah skill ya atau mungkin capability bagi kita sehingga nantinya itu bisa bermanfaat ke depannya untuk kita baik di dalam dunia secara personal maupun profesional oke yang ketiga aku sangat menyarankan agar kita itu mungkin ya tidak terlalu banyak mengkonsumsi social media gitu apalagi pada saat terjadi isu-isu yang negatif gitu nah ya kita kan nggak bisa kita nggak bisa mengatur banyak hal di dunia ini gitu kita nggak bisa mengatur isu apa yang akan terjadi gitu nah yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri gitu bagaimana kita membatasi diri kita untuk tidak mengkonsumsi hal-hal negatif seperti itu karena bagaimanapun walaupun kadang hal negatif itu tidak merupakan bagi dari konsen kita gitu tapi itu pasti akan ada pengaruhnya ke jiwa kita gitu dan kalau sudah seperti itu kita akan merasa bahwa ya kurang produktif, insecure, overthinking, dan lain sebagainya gitu misalkan ambil contoh misalkan lagi ada isu negatif tentang perselingkuhan artis misalkan gitu ya nah instead of kita harus mengkonsumsi itu melihat itu berulang-ulang gitu kan nah ada baiknya kita mengurangi screen time kita sehingga kita berkurang untuk exposure terhadap hal-hal negatif itu gitu karena bagaimanapun hal tersebut membuat kita merasa kok seperti ini ya, kok seperti ini ya kok ternyata dunia sudah senegatif itu gitu dan tak jarang akan muncul mungkin kalian pernah juga melihat komentar-komentar ya di sosial media wah jadi takut nikah nih wah gimana nanti kalau aku nikah gitu kan nah itu kenapa? karena hal-hal negatif tadi walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kita gitu kan walaupun mungkin kita belum ada di dunia itu dunia pernikahan misalkan gitu tapi kita membaca itu kita mengkonsumsi itu itu secara tidak sadar unconsciously akan masuk dalam alam bawah sadar kita dan memberikan ketakutan-ketakutan gitu dan itu merupakan bibit-bibit atau sumber-sumber kita overthinking sumber-sumber kita insecure gitu nah kalian mungkin pernah membaca komentar yang mengatakan seperti ini wah dia cantik aja disebabkan apalagi aku yang biasa aja nah ini udah merupakan bentuk insecure sekaligus overthinking kan ya nah oleh karena itu penting kiranya untuk kita itu bisa memfilter mana informasi yang harus kita konsumsi dan mana informasi yang sebaiknya kita tidak konsumsi gitu oke aku rasa tiga hal itu yang bisa aku sharing ini masih debatable kalau kalian nggak setuju kalian bisa kolom apa? bisa komentar di kolom komentar gitu kan kalau kalian punya pendapat lain kalian bisa diskusi di kolom komentar atau terbuka untuk diskusi tentang tema ini oke dan aku harap bahwa kalau emang ini bermanfaat untuk kalian kalian bisa share ke orang lain juga kalian juga bisa terapkan dalam hidup kalian dan long life education see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati